Pemirsa calon Bupati Rembang, Vivid Dinarini Antasari mengunjungi kampung nelayan di desa Gegunungan Lor dan Wetan. Kedatangannya disambut hangat penduduk sekitar. Disambut teriakan Vivid menang, calon Bupati Rembang nomor urus satu ini langsung menyelami warga nelayan yang sabar menunggunya. Di tempat ini Vivid bertukar pikiran dan menyerap aspirasi warga. Salah seorang nelayan menjelaskan nantinya ketika Vivid menjabat menjadi Bupati, pemerintah bisa lebih intens memperhatikan kebutuhan nelayan. Di antaranya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di kampung nelayan dan membantu meningkatkan produktivitas nelayan. Vivid mengungkap pihaknya telah menyiapkan beberapa skema program untuk kesejahteraan nelayan yang siap diluncurkan. Salah satu program andalannya yakni satu desa, satu produk unggulan. Dimana program ini mengkolaborisikan hasil bumi di tiap desa untuk diolah menjadi produk unggulan yang menjadi penggerak roda perekonomian desa di Rembang. Terima kasih telah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang!